Halo kawan, ketemu lagi dengan Mundo Yesu Channel Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara setting frekuensi HT Motorola CP1660 Ini HT nya Cara setting frekuensi point to point atau direct Dan juga cara setting frekuensi repeater atau RPU Dan juga saya akan tambahkan cara memberi nama pada channel tersebut Oke, sebelum setting, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah Agar tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya Oke, kita mulai setting Ya oke kawan, ini HT nya Motorola CP1660 Sebelum setting, saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol yang harus dipahami Yang pertama adalah tombol PTT Tombol ini berfungsi untuk OK atau pilih Dan juga tombol yang di bawah PTT ini yang tengah berfungsi untuk kembali atau back Oke, langkah pertama untuk setting adalah Kita nyalakan radio HT Selanjutnya langsung kita tekan tombol samping yang paling bawah ini Sebanyak 6 kali untuk mengaktifkan mode dealer Oke, seperti ini Nyalakan Ya, masuk dealer Di sini ada pilihan dealer atau user Kita pilih dealer Setelah muncul nama dealer Tekan PTT Oke, mode on Setelah itu kita matikan lagi Selanjutnya Kita tekan tombol ini Bersamaan dengan tombol on off Ya, tampilan akan menjadi seperti ini Di sini saya akan setting frekuensi direct 412.725 dengan tune 173.8 Dan akan disimpan ke channel 17 Oke, setelah masuk ke mode setting ini Kita cari menu channel Setelah itu Tekan OK Pilih Activate Pilih channel 17 Setelah ketemu Kita pilih lagi Di sini ada tulisan Disable Kita aktifkan dia Menjadi Enable Oke, tersimpan Setelah itu kita kembali dengan menekan tombol ini Kembali lagi Setelah itu Kita masuk ke channel lagi Kita cari Rx Frequency Ini dia Rx Frequency Rx Frequency adalah frekuensi penerimaan Atau Receive Oke, kita tekan Kita cari channel 17 Oke, ketemu channel 17 Tekan lagi Kita masukkan frekuensi yang kita inginkan tadi 412.725 Setelah itu tekan PTT untuk OK Tersimpan Selanjutnya Kembali Rx Frequency Sudah terisi Selanjutnya kita isi Tx Frequency Tx Frequency adalah frekuensi pancaran Oke, kita tekan Pilih channel 17 Oke, kita isi dengan frekuensi yang sama 412.725 Setelah itu tekan OK PTT ini Tersimpan Oke, selanjutnya Kembali lagi Kita cari Rx PL Oke, ini Rx PL Rx PL adalah tune untuk penerimaan Kita tekan OK Kita cari channel 17 Karena Rx ini akan kita masukkan di channel 17 Oke Ada pilihan CSQ CSQ adalah Tidak memakai tune Oke, kita geser lagi ke kanan TPL Nah, ini TPL adalah tune Kita isi dengan 173.8 Oke, sudah ketemu Tekan OK PTT Setelah itu Kembali Dari Rx PL Kita pindah ke Tx PL Oke, ini Tx PL Tx PL adalah tune untuk pancaran Oke, tekan OK Channel 17 Oke lagi Geser ke kanan Untuk mencari PL Oke, ini kita isi Dengan 173.8 Tadi Oke, sudah ketemu Tekan OK Ya, setelah itu kita Kembali Frekuensi penerimaan Dan pancaran Memakai frekuensi yang sama Begitu juga dengan tune Memakai tune yang sama Sudah terisi semua Sekarang kita bisa matikan Ht nya Lalu kita nyalakan lagi Untuk memeriksa di channel 17 Ya, ini channel 17 Sudah terisi Dengan frekuensi 412725 Selanjutnya kita akan Mengganti nama channel 17 ini Dengan nama Jalurku Oke, seperti ini Kita masuk ke mode setting lagi Kita cari channel Tekan OK Kita cari alias Oke ini Kita akan mengubah nama Di channel 17 tadi Kita cari Channel 17 Tekan OK Nah, disini Kita tinggal isi Dengan nama channel yang kita inginkan Jalurku Ya, setelah tulisan Jalurku jadi Kita tekan PTT Untuk simpan Oke Sudah tersimpan Channel 17 Dengan nama Jalurku Oke, kita matikan Kita nyalakan lagi Untuk lihat Ya Nama ini Jalurku adalah Channel 17 Oke Cukup mudah Oke Selanjutnya kita akan Setting RPU Atau repeater Pada HT ini Dengan contoh frekuensi Rx Atau penerimaan 4 0 5 7 50 Dengan tune 100,0 Dan untuk Tx Atau pancaran Kita memakai frekuensi 4 1 0 2 5 0 Dengan tune 2 5 0 Dan nanti kita akan simpan frekuensi ini Ke channel 18 Oke Pertama radio Dalam keadaan off Selanjutnya kita nyalakan radio Dengan menekan tombol ini Yang tengah Oke Setelah itu kita cari channel Tekan OK Atau PTT Kita cari Rx frekuensi Ini Kita masukkan Rx frekuensinya tadi Di channel 18 Oke lagi Kita isi 4 0 5 7 50 Tekan OK Atau PTT Oke Kita kembali Selanjutnya kita isi Tx frekuensi Tekan OK Cari channel 18 Tekan OK Tekan OK lagi Kita masukkan frekuensi Pancarannya Atau Tx 4 10 2 50 Tekan OK Atau PTT Sudah tersimpan Selanjutnya Kembali Kita cari Rx PL Rx PL Rx PL adalah Tune untuk penerimaan Oke Cari channel 18 Tekan OK lagi Kita cari 100.0 Ya Oke ini dia 100.0 Tekan OK Tersimpan Selanjutnya Kembali lagi Kita cari Tx PL Atau Tune untuk Pancaran Ini dia Kita isi ke Channel 18 Oke ini dia Tekan OK Kita cari 250.3 Oke ini dia Sesuai yang kita Ingin kan tadi Tekan OK lagi Setelah itu Setelah frekuensi Rx Dan frekuensi Tx Diisi Dan juga Tune nya sudah diisi Semua Kita aktifkan Channel 18 Kita cari Menu Channel Kita masuk ke Menu Activate Oke Kita cari Channel 18 Oke ini Channel 18 Oke Ini masih Disable Kita enable Enable Oke Tersimpan Kita kembali lagi Selanjutnya Kita beri nama Channel ini Dengan Nama RPU Contohnya Masuk di Alias Channel 18 Oke Kita ketik RPU Ya seperti ini Kita simpan Dengan nama RPU Setelah itu tekan Oke Terus simpan Selanjutnya Kita matikan Hatinya Kita nyalakan Lagi Ini channel 17 Jalurku yang tadi Dan ini channel 18 Dengan nama RPU Seperti itu Cara setting HT Motorola CP1660 Baik Itu tadi Tutorial Cara setting Frekuensi HT Motorola CP1660 Cukup mudah Terima kasih telah menonton Video saya Jangan lupa Like And subscribe Jika bermanfaat Bisa dibagikan Ke teman-teman Yang membutuhkan Cara setting Frekuensi HT ini Oke Salam Wom Dwe So Channel Terima kasih telah menonton